Intro Hei, selamat datang kembali Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow instagram aku Faren Rusli, karena setiap aku upload video terbaru Aku bakalan taruh di instagram story So guys, jadi hari ini Aku bakalan nge-review produk dari Biore UV Light Up Essence Ini yang SPF 50P8++ Jadi keluaran terbaru Jadi aku excited banget buat nge-review Produks ini, masalah ya produk ini tuh Udah keluar sekitar sebulan yang lalu Dan aku langsung buru-buru nyari produk ini Dan aku langsung cobain, karena aku Penasaran sama produk ini Kayak lucu banget gak sih Kayak menarik banget produknya nih Dari packagingnya semua Terus ini tuh dapet kardus kayak gini ya Produk ini tuh aku belinya di Murni Cosmetics, nanti aku bakal taruh linknya Di description box buat kalian yang pengen beli Dan ini tuh harganya dari Rp159.500 Discount 10% Jadi Rp143.550 Jadi aku bakal nge-review dari ininya dulu ya Ini kardusnya Menurut aku jadi bikin kayak unik gitu gak sih Tuh, jadi kardusnya kayak gini Ini aku sambal bacain ya Biore UV Aquarage Light Up Essence Melindungi kulit Sekaligus membuat kulit Tampak glowing natural Terus ini tuh Rp50 PA++ ya Dan ini tuh keluaran Jepang ya Kayaknya Ya coba kita cari Diproduksi oleh Japan Ya ini tuh diproduksi oleh Jepang Karena ini tulisannya semua Jepang guys Untung ini ada beberapa tulisan yang memang Indonesia Tulisannya jadi aku bisa bacain ke kalian juga Di kardusnya tuh ada Manfaat Biore UV Aquarage Light Up Essence untuk kulit Manfaatnya ya Aku bacain yang pertama Melindungi Light Up Pro untuk kulit tampak cerah dan glowing Yang kedua Diperkaya Hyaluric Acid Royal Jerry Extract Dan bahan pelembab Tiga Noet Scientic Chloran Yang keempat Mengandung bahan penyerap sebum Yang kelima Dapat digunakan Sebagai best makeup Terus yang keenam Water Water Resistance Type Namun tetap mudah dibersihkan dengan sabun Ini lengkap parah sih Bahkan di kardusnya tuh ada tiga langkah Menuju kulit tampak cantik Dan terlindungi dari sinar matahari Yang pertama itu Pelindungan tinggi terhadap sinar UV Dengan pelindungan merata ke permukaan kulit Terus yang kedua Merefleksikan sinar pada kulit Membuat kulit tampak glowing natural Dan yang ketiga Meminimalkan melekatnya debu dan polusi Yang menyebabkan kulit kusam Ini untuk cara pakaiannya ada juga disini Aku sambil bacain ya ke kalian Cara pakaian itu gunakan dengan jumlah Mencukupi merata di permukaan kulit Hindari kontak langsung dengan pakaian Tunggu sampai mengering dahulu Untuk hasil terbaik Ulangi pemakaian setelah badan berkeringat Bersihkan sunscreen dengan facial wash Atau body wash Jadi kalau misalnya berkeringat tuh kan kayak luntur gitu kan sunscreennya Jadi kalian bisa pakai lagi Syukurnya aku Karena di kardusnya ini tuh masih ada kayak tulisan Indonesia nya Jadi aku bisa jelasin ke kalian juga Tentang produk ini lebih detailnya Dan kalau di packaging dalamnya ini tuh dia langsung bahasa Jepang semua guys Nggak ada Indonesia nya sama sekali Guys produk ini tuh isinya 70 gram Satu tube Dan ini tuh non-comedogenic taste White floral fragrance Alergy taste Di kardusnya ini tuh yang bikin aku suka Walaupun dia ada tulisan white floral fragrance Non-comedogenic taste Terus ada alergy taste juga Tapi disini tuh ada klaimnya bahwa Non-comedogenic taste dan alergy tidak dapat dijamin sepenuhnya Komedo dan gejala alergy dapat terjadi pada beberapa orang Itu yang bikin aku sukanya sih sama Dari packagingnya ini kayak super lengkap banget penjelasannya tuh Ini tuh sebelum pemakaian tuh kalian harus perhatiin dulu bahwa Tidak disarankan untuk kulit yang terlalu sensitif Jadi buat kalian yang kulitnya terlalu sensitif Ini tidak disarankan Dan hindari penggunaan setelah shaving kulit sedang terluka Membengkak atau eczema Dan salah satu ingredientsnya Aku baca disini ada mengandung alkohol ya guys Produksnya tuh dari kardusnya Sama tubenya ini tuh dia doff ya Dan wajah aku tuh Tipe yang sensitif Cuman bukan yang sensitif banget Dan kombinasi lebih ke oily Untuk tubenya dia kayak gini Terus tutupnya Tutupnya tuh menurut aku unik ya Kayak gini terus ada moncongnya Jadi biar udah buat dikeluarinnya Dipakeinnya Dan ini tuh udah ada BPOM Tapi belum ada logo halalnya ya guys Kayak nunjukin texture-nya Jadi dia tuh kayak gini Kental kayak padat gitu Tapi waktu di blend tuh Dia langsung kayak air gitu aja Tuh Dan dia tuh ada efek mencerahkannya ya guys Tuh Nanti aku bakal nunjukin Perbandingannya Sunscreen ini tuh bikin efek mencerahkan Nih kalo misalnya kalian bisa liat Ini beda kan disebelah sini Ini tuh lebih putih Dan ini tuh lebih agak coklat Ini warna kulit Asli aku Dan ini tuh udah pake Sunscreen-nya Jadi lebih cerah Aku produk sini cukup ringan ya Di wajah Di kulit aku cukup ringan Dan sepengalaman aku ya Ini tuh ada efek white case-nya Jadi aku gak bener-bener pake sunscreen dua jari Kan sunscreen yang bener tuh pakenya dua jari Cuman aku pake secukupnya aja Biar white case-nya tuh gak terlalu ada di wajah aku Kalo untuk aromanya Aku 100% suka banget Dia tuh bukan tipe yang kayak norak Tapi masih ada harumnya gitu Taran aku kalo pake produk sini tuh pake secukupnya aja Pastiin kalo misalnya wajah dan leher kalian itu semua rata Selagi pakenya gak berlebihan White case-nya tuh gak bakal bikin yang kayak Putihnya tuh lebay banget gitu Enggak Jadi kayak masih ikutin warna kulit Cuman lebih cerah aja Produk sini waktu dipake tuh dia ada Kasih glitter sedikit Jadi kayak wajah kalian tuh Ada glitternya dikit Tapi super dikit banget ya Kayak jadi kayak Sehat, glowing gitu Untuk glitter kalian gak perlu khawatir Karena Kayak super gak keliatan gitu Kayak cuman dikit banget Untuk produk sini aku suka banget sih Suka banget sama sunscreen ini Karena dia tuh Waktu dipake ringan Dan dia tuh kayak Matte tapi Keliatan glowing gitu Keliatan wajah kita tuh sehat Itu yang bikin aku suka Dan untuk wanginya Aku suka banget Suka-suka banget Dia tuh ada Kayak mencerahkannya Jadi kayak Wajah kita tuh Walaupun gak makeup-an Jadi kayak makeup-an Di wajah aku yang Lebih ke oily ya Kombinasi lebih ke oily Itu masih oke banget Karena aku coba Gak pake bedak Bener-bener cuman pake sunscreen ini aja Dan dia tuh masih nge-hold Produk tuh Jadi kayak gak minyakan sama sekali Itu yang bikin aku salut sama produk ini Waktu itu aku cobain produk ini Gak pake bedaknya itu Masih di indoor ya Gak tau kalo misalnya di outdoor tuh gimana Cuman menurut aku Di outdoor pun gak terlalu yang kayak parah banget Dan produk ini gak pake bedak aja Itu masih oke banget Apalagi kalo misalnya kalian pake bedak itu Udah bagus banget sih Bakalan bisa nge-hold banget Buat temen-temen yang gak tau Pake sunscreen itu kapan Pake sunscreen itu Terakhir dari skincare Dan sebelum makeup-an Dan ini tuh gak bikin Makeup aku ngegeser sama sekali Kalo untuk sunscreen ini Aku rekomen banget Buat kalian yang lagi nyari sunscreen Walaupun harganya 150 Tapi ya itu masih Termasuk murah sih Menurut aku sunscreen segitu Walaupun mungkin ada yang lebih murah lagi Tapi ini kualitasnya Aku suka banget Parah Guys kayaknya udah deh Segitu aja Review products Dari Biore UV Light Up Essence-nya Ini SPF 50 PA++ So guys udah segitu dulu Video dari aku Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Kalian boleh komen di kolom komentar Ko nanti aku bakal jawabin So udah segitu dulu video dari aku Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax